Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yo 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 Semangat men Semangat men Pemirsa 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 Nama asli saya ya Ya nama asli Niki Eprianto Di saat kamu lagi sayang saya kamu menghilang Jai Guru seribu bayangan Hahaha Ini dulu kalian Kena kelamanya Kena kelamanya Yere-wong perenjol Yere-wong perese Yere-wong gunung kali Oke Mani yo 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 yow semangat men mengk montenai nasi wongsi orang dui pegada yang jerek 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 Jeren emang wong iku Sudah dia Alhamdulillah udah Belum udah lulus tapi belum diwiss udah dia Karena belum launching Jadi belum lempar toga Kita doakan saja ya Ya kita doakan saja Amin Kali ini gue bareng The Bokir Kita mau Kau bareng The Bokir Sebelumnya kenalan dulu boleh Nama asli tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Saya mau memperkenalkan diri Nama asli saya ya Niki Aprianto Jadi harusnya dipanggilnya Aprianto dong Apa aja sih boleh Nama saya banyak sih Bingung Aduh makanya kalau mau nyari saya Saya bingung juga Mau nyari yang mana coba Juru seribu bayangan Saat kamu lagi sayang-sayang kamu menghilang Aduh Aduh Mas Bokir ini Dari Aprianto jadi The Bokir Panjang banget ceritanya panjang Seperti Kereta Batubara tau nggak Panjang banget dah ceritanya Intinya mah dari Sekian-sekian-sekian-sekian Berubah-berubah-berubah Berevolusi Dari Bangkong jadi Buaya Buaya Kenapa nggak Siang baru aja Selesai teman-teman Garap albumnya di Strom Kita apresiasi Oke Selesai doi Kuliahnya Udah beres Tinggal Karena berhubung pandemi Jadi dia nggak bisa Belum angkat toga Orang di lockdown kok Virtual Tapi udah rilis digitalnya ya Alhamdulillah udah Semua digital platform Tinggal menikmati Oke Pemirsa Ini dong Gelasin dong Dimana aja kan Kalo mau dengerin Atau download Boleh dimana gitu Buat temen-temen Yang pengen tau kan The Bokir nih Awalnya aja deh kan Awalnya kan ini aja tau Ini kan The Bokir Ya untuk Teman-teman Kawan-kawan Brother-brother Yang ada di seluruh Penjurusan Terror Dunia Hahaha Boleh deh Kalo mau cek-cek Menikmati ya kan karyanya Menikmati karya-karya Dan hatimu Waduh Piera deh Garmen Wuuu Karing men Berarti udah ada di digital store ya Ada Tanggal berapa itu kemarin Kemarin tanggal 13 kalo masalah Udah Sayang nih temen-temen Buat temen-temen yang penasaran Dan Dan juga Untuk fisiknya Beliau Cetak fisik juga temen-temen Iya Kayak gini nih Cerennya oke Box setnya Dapet Pisset juga kayak gini Dalamnya ada Kita unboxing Gini mah Apa lagi Ini Coupon Coupon makan Couponan sih Bensin gitu Coupon-temen skuteris Coupon makan 3 kali sehari Saya minum obat Hahaha Tinggal di depan aja Nyadong Depan martok gini Bantu-bantu bang Bantu-bantu Gitu lah Eh tapi gak boleh dong Gak boleh Skuteris gak boleh ya Gak boleh Nyipik-nyipik Gak boleh Gak boleh kita aja ya Hahaha Para bener lu Hahaha Jangan lah Cukup kita aja dulu Dulu-dulu itu Masa lalu Kubur dalam-dalam Masa lalu Untuk ke masa depan Yang lebih baik Gak Hahaha Nah ini lagi nih Jelasin Bisa boleh jelasin nih Mas Bokir Karena gue menarik nih Dari box set ini Jadi hasil penjualannya itu Temen-temen Sebagian 30% Nah 30% dari Hmm Penjualan ini Untuk Untuk santunan anak yatim Nah Itu yang menarik temen-temen Semoga Semen Semangat men Semoga berkah ya Amin 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 Untuk yang beli berkah Untuk Mas Bokir berkah Dan untuk Yang di Berikan Dananya juga Alhamdulillah mungkin Ya semoga bermanfaat Bermanfaat Amin Jadi ini Cetak berapa piece ini Mas Bokir Wah ini Bingung Apa gak terbatas kah Apa Gimana Sebenarnya Apa sih Dibilang limited edition Oke Tapi banyak permintaan banget ya Dari Serius Serius Seriusnya ngaji lain Jadi 50% nih Serius udah bubar Serius udah bubar Serius udah bubar Adanya sandil Sandil sekarang Aduh Aduh Aus nih Pemilu dulu dong Pemilu Aduh Gak ada iklannya deh Jangan Jangan iklan ya Gak apa-apa iklan Jepat tau deh endorse kan Kayak beli jering gitu ya Pemilu Pemain minum dulu Oke Tadahal mau cari biasanya Sejar Mantap Nah di dalam Pita ini ada berapa lagu Mas Bokir albumnya ini Itu Salah satunya tadi yang dibawain ya Iya yang tadi Jere Jere Judulnya Disini ada Apa gitu Cerat tempot ya Ada 9 Ada 9 cuman ya Ada Ada Mia Utami yang pertama tuh Mia Utami Eh kenapa nanya Mia Utami Kok gak ada di Kair liriknya gitu Karena kan itu Semu Sampi Ghoib banyak Ghoib itu mah Ghoib Doang kos band-band Ayu nanya gitu Aduh Ghoib semua dah Ghoi 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 Jadi ya temen-temen Positif aja dah Buat temen-temen yang mungkin berminat Atau Ingin sumbang sih ya kan Dengan membeli ini Sekarang langsung kita Berdonasi Untuk Yatim Piatu ya Yatim Piatu Keren yang masih boku Jadi kawan-kawan bisa beramal Melalui Membeli karya Ya Teman Boku sendiri Teman bantu teman lah ya Teman Tidak makan teman Ya Hahaha Prosesnya berapa Berapa panjang kah ini Bu Panjang banget Berdarah-darah ya Bu Mendara-darah Mendidih Berapi-api yang penting Semangat Men Hahaha Gara berapa lama ini Mas Bukit Album ini sampai Dari awal Sampai Eberes Record Terus Cetak Pita Sampai ke T-shirt segala macem Totalnya berapa lama? Itu Dari tahun Berapa ya? 2001 Oh 2001 Saya masih Wah Masih bagita Viera Masih Piratel Hahaha Aduh aku takut Aku takut Jangan takut Dari tahun 2000 Berapa ya? 2018 Mungkin gak berapa jauh juga sih Karena saya Mimpin dalam segi berkarya Saya gak pernah ngitungin masa sih Karena bukan masa yang dinilai Kawan-kawan Tapi kesungguhan Semangat dan tujuannya Betul Untuk apa dan untuk siapa Itu yang paling penting Gak cuma berkarya Record Yang pasti sih lama sih prosesnya Lama banget Setahun lah ya Lebih lah Lebih ya? 2018 ya? Lebih sebelum negara api menyerang Corona sebelum ada itu jauh banget dah Bagaimana lahir ya? Saya udah Terjun ke Kasih cap-siap Dapur-dapur rekaman Saya samper-samperin tuh Rekaman maka gak Hahaha Nanya-nanya harga doang Lies Cek ombak ya? Cek ombak doang Bang Mungkin dulu disulitkan untuk dalam segi pendanaan ya Materi lah ya Dari segi keuangan juga Karena Namanya Mertis dari nol tuh susah banget dah Apalagi dengan kantong sendiri ya kan Tanpa sponsor dan Aduh Tangan lain aja ya Real sendiri ya Ya mungkin dulu Mungkin harus ngamen dulu Kumpulin Ngamen Nasir ngamen Terangkat Terangkat Terus hasil mungkin Dulu-dulu sering Apa sih namanya Berpetualang Mencari-mencari Jejak-jejak Kehidupan Jejak sih gundul ya Yang menghasilkan Mungkin money lah Keuangan yang penting Keuangan yang lain-lain ini? Pejuk? Ah bukan cuma Jangan Itu 18 plus Jangan Saya selesai masih Miss 17 Oke Biaran dia Biaran Ya jadi gimana tadi Perjalanan Gue kumpul Intinya mak Yang gen Temen-temen sebelumnya Gue tau bokir ini Temen gue di Pespa ya kan Di mana-mana event Pespa pasti Terjumpa dengan CMB ini Mengiringin Siapa? Mengiringin Alim dulu ya Setiap event Pespa Ah persoalan yang mana nih Bokir Kok Yaudah Setau gue nih Dulu itu band Ya kan Bener ya Dulu itu Bokir and Friends Dan akhirnya Memutuskan Untuk Single Fighter Bener ya Single Fighter Soloist Karena ada Mungkin Samping lah ya Ya kisi-kisi yang Yang bisa saya sebutkan Karena itu Terasai dapur ya Berkas mereka Akhirnya memutuskan Membulatkan tekad Untuk Solo dan Garap album Ketemu sampai Ke Strom ini Gimana ceritanya Dan saya juga Sampai ke Strom ini Sebenernya temen-temen Dapet rekomendasi Dari beliau Karena kebetulan Pada saat itu Saya juga Eh gue juga Lagi Sama-sama Single Single Fighter Sama-sama Dan beliau Nyarani ke Stromanya Bener kan JCR terakhir ya Yang di Bandung Bener kan Betul-betul 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 Tapi Alhamdulillah ya Samping juga awalnya ya Bisa sampai single Yes Satu single sana Kita cek ombak mulu nih Hehehe Jadi gimana ceritanya itu Sampai ketemu Strom Sampai Akhirnya Sampai kesini Dan Membulatkan tekad Untuk Garap album disini Ya saya Mungkin satu Lebih ke Satu Niat dari hati sih Untuk masalah Kita kenal Enggaknya Oh ini Strom Siapa Oh rasa Strom Rasa Strom yang mana Mungkin semua orang Semua tahu Kalau mungkin Yang kita hidup di dunia Musik lah Industri musik Siapa yang gak tahu Gitu Ya mungkin disitu Saya mencari tahu Oh ini Personnya Oh gitarisnya Oh dia buka Dapur rekaman Jadi membuka Open buat Kawan-kawan yang Mempunyai band Mempunyai karya Dengan keterbatasan Keuangan Nah disitu saya lihat list Listnya itu Oh ini Ada Recording sih ikhlasnya Menarik juga ya Menarik Jadi Cori Mungkin yang Jadurnya ke agama itu Mungkin di Apa namanya Gratis lah ya free Oh disitu saya Lebih lihat Oh ini Tertarik banget nih Oh ini Membantu nih orang Support lah ya Support bener Bener sih Distrom ini bener-bener support Buat teman-teman musisi Yang Yang Bener-bener keterbatasan Dengan materi itu Ya Kang Haji Resa Allah salam Kang Haji Resa Bener-bener Siap Guru Support banget sama Teman-teman musisi Terima kasih banyak Aresa Strom Bisa dibantu sama Khaji Resa Bisa dibantu sama Khaji Resa Saya juga Arrangement 70% Dibantu semua Ya Semoga dalam segi Yang lain-lain lah Yang kita Pasti dibantu Pokoknya worth it lah ya Betul Lebih pure dah Untuk para musisi Model kita-kita ini ya Betul-betul Yang sangat terjepit Dan terhimpit Buat kawan-kawan Semua yang punya Karya Yang bener-bener tidak tersalurkan Ya langsung aja Gawar mandi Langsung ke Strong Record Yeah Boleh nanti Alamatnya ada di deskripsi Boleh dibaca-baca Untuk Media sosialnya juga nanti Gua cantum di deskripsi Atau boleh sebutin Media sosialnya Facebook, Instagram, Twitter Dan lain-lainnya Oh di ETTT ya Sebutin aja Sebutin ya Gak apa-apa Mungkin Lebih ke Facebook saya Mungkin Tinggal di Add aja Mario Bolotelli Kalo di IG itu The Boxier Twitter Twitter Gak main Twitter Ribet Ribet Liur ya Liur Akun Youtube Yang Liur Mulai dari nol Apa dari nol ya Kayak SPBU Dari nol Dari nol lagi Pusing dah Kembali dari nol ya Kayak mantan Oke Kembali ke laptop Laptop ya Kembali ke Jebok Gears Nih temen-temen Ini pengerjaan Proses album Sembilan Labu ya Kesulitannya Apa nih Pasti Yang pasti Ditanya kesulitan dulu lah Ya Mulai cerik ya Kir Yang Yang tentunya Yang nyelas-nyelas sih Emang fluid banget sih Gak semudah Membalikan telapakan Benar Karena kita semuanya Berdarah-darah Bukan Butuh proses Gak hanya materi ya Gak hanya materi ya Tetep untuk kesungguhan Dekad Nawa itu Nawa itu Niat dari hati Jangan patah semangat pokoknya Harus terus gali Terus menggali Terus menggali Gali naun lu lah iya Menggali Jangan gali lubang Gali tutup lubang Gali terus pokoknya Ya naun udah digali Ya dalam segi berkaryanya itu Kita harus benar tanggung ibarat kata Kita udah nyebur Harus bertanggung jawab Dan berkesanian ya Ya harus berenang Jangan cuman nyebur doang Bahasa doang Ngapain Kedinginan kan Sekalian Mending berenang sekalian Biar nanti ke Kepian Ke Aceh Sebelan lagu yang paling berkesan Lagu yang mana Mas Pokit Yang paling berkesan gitu tuh Ini nih pokoknya Sebenernya berkesan semua sih Sebenernya berkesan semua Iya lah pastilah Karena dari semua Analistis lagu itu Ada untuk mengisahkan Ini untuk siapa Ini untuk siapa Dan ini untuk siapa Jadi beda-beda orang gitu Dari 9 lagu itu Ciptaan sendiri semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ciptaan sendiri semua Dan Cerita pribadi Atau Mungkin curhatan dari temen Dibikin lagu Banyakannya kan begitu musisi kan Kalau saya lebih ke Tentang realitas kehidupan sih Yang saya jalanin Yang saya alamin Di Kesarian saya Misalnya kayak Macem di Lagunya Jere Oh kok Jere Kenapa? Apa sih Jere? Jere tuh Laman bahasa sunana Cuna Kalau bahasa ini sih Katanya Jadi kalau Jere tuh Kalau Kita Di kampung kita gak punya kerjaan Kita tuh selalu disangka Kalau ada yang kehilangan Atau hilang barang Atau hilang bebek Yang lebih terutama bebek tuh Oh nggak cangcut ya Aduh cangcut Bolong Cuma cangcut tuh dia hilang Aduh Dia cangcut lungit deh Pasti boksir ya Malu deh ya Soalnya terbuka boko Muntang-muntang lapuk Lame Nyambung ke lagu bujang lapuk Berarti Rekal mana Dia Aduh Yuh heran Ewa Cuna 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 Bari kita mewakili Oh perasaan temen-temen Yaman sama Begini loh Begini loh Hampir sama sih semua Di kehidupan semua Kampung-kampung yang dilih luar sana Pasti Pasti sama Pasti sama Merasakan hal yang sama Kita begadang kelam besok-besok Ilang barang Ilang bebek siap yang sangka Yang semalam Yang begadang Pasti yang nganggur Iya Yang nganggur pasti mabok Begitu Emang udah jelas mabok Iya Perlu merah Tapi kita positifnya aja Iya, tapi kita nggak pernah kok untuk lebih jalur ke negatif, mencuri atau ambil punya anak kok lah ya Orang lain, enggak kok, tetap-tetap positif Berarti lebih ke cerita pribadi ya? Pribadi, iya lebih ke gitu lah Kita ingin menunjukkan kepada semua masyarakat bahwa tidak semua orang yang nganggur itu dicap jelek Jangan melihat covernya lah intinya Iya Apalagi dengan gimbal Dan jadi cover Gimbal, gue pepa ya kan Celana compang di samping Waduh, iya pokoknya mah gula-gulin juga si Etta Si Etta, saya dulur si Etti nyawa tuh Karena kenyaman ke hari, si Etta saya Si Etta, saya dulur si Etti Gitu banyak Gitu banyak Gitu banyak yang bikin Oh, Etta, dulur si Etti Jadi si Etta, dulurnya si Etti Oh, dulurnya Etta Lagunya ada kritik sosialnya nggak, Gir? Untuk di Alum 1 sih Kayaknya belum-belum jalur-jalur sih Tapi ada lagu yang lumayan tuh Nginggul? Nginggul, nginggul sedikit Yang mungkin untuk lebih kestus perkawanan lah Lebih untuknya Untuk meminjam-meminjam bareng temen tuh Jadi digampangin dulu gitu Kayak punya milik-milik negara Oh, iya Oh, iya Ada keresahan tuh ya Iya Jadi kalo ketemu di jalan tuh Impas aja deh Bayar kudongeng deh ya Apa? Bayar kudongeng deh Bayar kudongeng Bayar kudongeng Habis dongeng Apanggi impas sama Mas Mas sebuah hitung-hitungan deh Boleh di cek lah lagunya ya Harus dong Moga Menyinggul-nyinggul dikit deh Youtube-nya langsung berangkat nanti nih Segera tayang pokoknya Iya dong Dicek-cek aja dulu Instagramnya Temen-temen Cek ombak Cek Hehehe Facebooknya Nah itu Kelebihannya dari The Bokir itu namanya banyak Tadi kan dia udah nyebutin Ada kelebihannya kekurangan Iya Tapi yang positifnya ambil ya Namanya Nicky Dipanggilnya The Bokir Facebooknya Bolo Teli Banyak pokoknya Biar Ese bener-bener Bokir mana? Egen Nicky Ada lagi yang ditanyakan? Ada banyak dong Banyak dong Ngerokok pula Kalo lu Ngerokok dulu Hahaha Tuh mungkin ada yang mau ditanyakan dari mas kameramen Mas Agus Mas Agus Nah Tuh kalo mau undang The Bokir lah siapa Apakah punya manajemen kah? Atau independen indie? Atau via DM aja Instagram gitu kan? Atau Facebook Oke boleh Bila ada Bila ada ya Untuk semuanya aja deh Tandanya kalo emang untuk membuntukkan tenaga saya gitu Untuk makan-makan Gak apa undang? Beran AC gitu ya 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 AC Jadi gimana itu? Ya Bisa Langsung Via DM Atau ke Mungkin Imbok lah Lebih ke Jafri gak apa-apa Ini berarti Imbok lah dong Imbok Oh iya Nah Lain? Lain lah Oh lain Udah gak ada itu udah hilang acaranya Itu waktu ada Fiera aja ya? Aduh Fiera Jadi ya temen-temen Untuk temen-temen yang mungkin Ada panggung atau showcase Ingin Mas Bokir dateng Untuk memeriahkan atau makan-makan ya kan? Boleh Boleh melalui oleh juga Boleh melalui saya DM atau komen disini Mas independen kok Independen Berarti gak penjemenin ya? Ya untuk penjemenin sih Lagi Ada imersif Lagi berjalan lah ya Berjalan Ya ini aja Air mengalir Lo kebut-kebut lagi nih Hidup lo gak serius gitu kawan Progress apa lagi nih Setelah albumnya nih Kedepan Albumnya udah beres nih Wisik udah beres Tinggal launching kan? Ya launching Launching terus Apa nih progressnya? Kedepannya Main bola kah? Turnamen gitu? Si Ali Hitam dong Aduh Bis jauh Ali Hitam lagi Kayaknya gitu ya Tour-tour begitu ya Oh tour nih Tour kemana gitu Touring ya Enggak sih sambil Kita ambil Rasanya Oh Kita mau Kita mau Kenalkan karya Setelah langsung Iya Dangan begitu sih Betul begitu Tapi nanti Entah Ditaun Entapan ya Mungkin nanti di Banjional Saya mau pilih radio dulu kali Oke ditunggu Radio mana dulu nih Biar takutnya temen-temen Ada yang mau jumpa kan Minta tanda tangan Pose dan lain-lain Ya kan Iya dong Pasti ada dong Insya Allah mungkin Radio yang ada di Banten aja kali Oh di Banten Khususnya Serang kali Serang nanti masuknya Oke Januari Serang Temen-temen Serang Tunggu di Januari Yeay Oke Yang mau bawa amunisi Amunisi Pokoknya Amunisi Gak ada matinya Oyu di kendori Jon Kegiatan berarti apa aja nih Selama ini nih Setelah Album selesai Kegiatan sehari-hari Diluar musik nih Ya paling Biasalah Mereka jangan rumah begitu Beres-beresin apa yang belum beres Ya iyalah yang belum beres pasti diberesin loh Pasti beres-beres sih Iya Masa yang udah beres diacak-acak Ya lebih ke ini sih Mungkin Menata-menata Ayu Dupan Ini kan sedikit-sedikit Karena kita Ingin jadi Lebih baik yang Dari sebelumnya Iya Masa depan Masa depan lima benua Itu cerita Boleh diceritain nih Tadi yang lagu pertama namanya judulnya namanya Mia Utami Kenapa Mia Utami Ada apa dengan Mia Utami Apa ya Mungkin dia tuh lebih ke Lebih-lebih ke Oh dia itu Masa lalu saya Masa lalu Tapi emang namanya Mia Utami Iya Nama aslinya Bener-bener Dan real diangkat itu Real Minta orangnya kemana udah Mudah-mudahan ya Utami nonton Ya kan Mendengar ya Kasian Pihara Nita ini Tolong didengarkan suaranya Dengarkan curat Oh berarti itu masa lalunya Mas bokir itu ya Selalu Iya Tapi bila cerit ya kir Engga lah Strong Strong lah Engga Itu masa lalu Yang pertama Atau Yang terakhir Dibilang pertama Dan terakhir Bing 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 juga Karena dirinya ini Bohong Ada cinta pertama Dan terakhir itu Bohong GOMBAL Wah iya Parkboy itu Betul enggak Parkboy Engga Tidak berdasarkan kok Cinta itu Tidak berdasarkan Cinta yang murni itu Bukan karena Dengan Kata-kata yang manis Bukal 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 Iya Murni Murni Bisa Murni Labuan Labuan Merak Labuan Merak Labuan Merak Tidakarta Ternyata Mya Utami itu salah satu nama yang berkesan di hatinya Mas Bokir Terbaik apa kok terbaik tapi kok ditinggalin dimana dong Mas Bokir ini salah apa selain ceria dan humoris ternyata mellow juga temen-temen Sebetulnya isi dalam hatinya itu biarannya ya Pink! 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 Pink naon aja? Hatinya Pink gitu Mya Utami tapi enggak Mya Utami enggak Pink ya Biasalah manusiawi Enggak yang saya tanya Pink apa enggak? Pink! Oh Pink! Ih ternyata Pink Pink! Sama berarti Sama sebenarnya Begitulah ada keterjalan jalan yang tidak beres Udah lah skip kita malam Skip kita malam bisa ciri Pokoknya sedih ya lah Terus lagu apa lagi yang berkesan gitu? Kan tadi saya tanya lagu apa yang paling berkesan di Maksudnya apakah dalam proses pengerjaannya Atau dalam liriknya segi lirik Atau dalam pembuatannya gitu Berkesan pokoknya lagu iya Kayak misalkan gua ya kan Paling berkesan lagu bagi gua itu lagu gua pribadi curanrek Karena itu emang gua banget gitu kan Dalam segi lirik itu apa adanya kayak gitu Mas bok kiring lagu yang apa yang sangat berkesan di album ini? Cita 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 Enggak Itu tentang sekus pertemanan kok Tentang kita besar Kita berteman Kadangnya suka duka itu ada di situ Itu berkesan dalam hal apa nih? Dalam segi cerita atau pengerjaannya gitu? Ya di segi kisah Kisah ya? Kisahnya benda-benda Berkesan gitu ya? Berkesan banget Cerita pribadi sama temen-temen gitu Hmm sama temen-temen ya Yang entah sekarang Mungkin entah kok pada kemana-kemana gitu Ya Jelas semua pada menyukupan masing-masing Show pertama nih setelah album pelarnya dimana kemarin? Panggung pertama Karena kan Pengerjaan Finishing The Bokir ini temen-temen Di masa pandemi ya kan? Pandemi Gak ada panggung Gak ada panggung Jalan juga ditutup Lampu dipayahan gak, Beng? Gak, Beng? Mati lampu Sampai pelek Bubar Lampu dipoyekan Ke lobang kan? Itu panggung pertama dimana itu setelah album selesai ini? Panggung kemarin Iya panggung pertama Pokoknya dimana? Setelah Ini Selesai Oh yang disana kemarin dimana sih? Acara Sarungan kali ya? Oh Sarungan Yang promote game itu Hmm Berarti Sarungan itu Ini Ini Acara Kemanusiaan ya? Acara buat Misal kayak bikin Apa sih Santrenan begitu Membantu Keagamaan lah ya? Ya lebih keagamaan ya Berarti Masih event Apa? Event musik amal lah ya? Event amal lah Dan kemarin juga kebetulan Alhamdulillah Alhamdulillah ya Mampir ke eventnya saya Bukan event sih Kemarin tuh kegiatan Ah ya galang dana kita Galang dana buat Temen-temen Soda-soda kita yang di Semeru Ya Yang terkena dampaknya Apa erupsi Gunung Semeru di Lumajang sana Alhamdulillah Mas Dembokir ini Menyempatkan waktunya yang sangat sibuk Dateng ke Serang Ikut bergabung bersama kita Tebik Pamela Regi Serang Untuk galang dana di Serang Alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah lancar ya? Alhamdulillah lancar ya? Tidak ada Terus lah ya Tidak ada hal-hal yang tidak Aman lah Terus ada Panggung dimana lagi nih? Setelah kemarin kita galang dana Mungkin ada kegiatan kemanusiaan lagi Serang emang Indonesia ini lagi bener-bener Di uji ya Di uji Dari Sedimateri Terus Sekarang ini lagi banyak bencana ya kan Kemarin di Semeru Banten Banjir Bandang Kemarin Terus semalem Agus ngasih tau Ada gempa dimana Gus? NTT NTT ya Semalem Pagi dini hari ya Bener-bener nih Indonesia ini lagi Mungkin Kurang Alam ya Alamnya lagi Bener di Bintang sama alam Mungkin Manusia nya terlalu lupa Dengan Pencipta Kembali lagi ke Kita masing-masing Seperti yang Umat manusia Oh berarti kita Kita ini siapa? Kita ini kurang ramah banget tuh Sama lingkungan Tuh Kenapa? Kok gunung sampe bener abis dibabat begitu? Ternyata Mas kegiriran Oh Longsor Kebanjiran Oh menyalahkan Tuhan Kenapa? Ya Ya Salah manusia itu sebenernya Ya Kegiriran kena bencana Oh menyalahkan Tuhan Bencana 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 Padahal 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 Kamu itu manusia manusia Jangan jadi manusia Kenapa ? Beda An appropriate Gala Atau Tengah Artif Tengah Mereka smok Ini ボ Ed itu Pesannya, hidup ini sementara teman-teman Positif aja deh ya, jangan negatif, buang aja negatifnya Pesen nih, pesan buat teman-teman musisi lah Untuk yang lagi mungkin merintis, kayak kita nih Ya mungkin bingung, gak punya band tapi gini-gini aja Mungkin ada motivasi buat teman-teman musisi Ya buat teman-teman musisi yang mempunyai format band Apapun bentuknya Intinya, kembali lagi ke diri kalian masing-masing deh Intinya intisari nih? Jangan, ngabok, lupa diri, lebih positif aja ya Terus lanjutin berkarya kalian Bikin semampu mungkin, sebisa mungkin, maksimalin Yaudah, kembali lagi kita apa adanya aja Biar waktu yang menjawab Oh ini, kenyata raya Jadi jangan terbatas, jangan terbatas sama materi dan karyanya ya Bimung itu buat direkam ya Enggak Tetap yakin Enak enggak nih, jalan aja dulu ya Jalan Kalau kata masri yang sama, yuk bisa yuk Bisa Kenapa sih gak mulai ya jadu ya kan Karena karya itu yang menilai bukan diri sendiri loh sebenarnya Orang itu orang lain, pemirsa yang menilai Enak enggaknya itu mah, nomor sekian Yang penting tuh ada kemauan aja dulu Ciptain karya yang sebaik-sebaiknya Yakin dengan diri kemampuan sendiri Bisa lah Life of yourself lah Jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain Betul, jadilah diri sendiri ya, jangan jadi orang lain Bangga dengan diri sendiri Salah satu influencer atau Ya influencer lah bagi mas Bukir ini siapa Jadi musisi PG, selain Bob Marley ya Pasti kan semua identiknya Bob Marley Selain Bob Marley nih, apa ini sama siapa gitu Yang sangat-sangat mempengaruhi musik mas Bukir ini siapa sebenarnya Yang jadi inspirasi saya ya Satu mungkin, Kurt Cobain Oh sama sih Oh sama sih Banyak kesamaan dari kita ya Iya Itu yang bener-bener Kayak sih misal Oh ini buat power gitu Jadi cucu penyemangat buat saya gitu Oh dia bisa loh Dia aja anak punk bisa Bisa loh, menguncang dunia loh Tiga orang dong loh, Edan Bayangin aja Bisa merubah dunia itu orang Bener Jadi yang positifnya aja yang diambil Negatif jangan buang Karena negatifnya banget sih Gak tapi emang Kurt Cobain itu salah satu idola gue juga Dari kecil dari gue SD itu Gue udah nge-pens sama Nirvana Itu udah ninggal ya? Iya, waktu itu kelas 3 SD udah Pokoknya kamarnya Nirvana semua Wah, kayaknya udah belum dibidokin semua ya Iya Pokoknya kaset Pita itu banyak Waktu gue SD Nirvana semua Mantep ya Sampai kemarin juga Caket yang hilang itu Kantongnya tuh yang belum Nirvana semua itu Nirvana Selain Nirvana apalagi? Indonesianya lah Indonesianya lebih ke... Aduh merah Aduh merah Siapa? Roma Irama Abah Haji Roma Irama Bang Haji Oke boleh Bang Haji Roma tuh dari kecil saya Dola banget Begadang 2 Begadang 2 Lagunya itu juga Jakaswara Oh iya Bulan Donundin kan itu Mantep tuh Mulan naik yang paling enak naik bulan Gata si Agus juga Hehehe Bulan apa tuh? Bulan Madu Hehehe 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 Jadi Indonesianya apa? Ngaji Ngaji Kedua mungkin Yang males Hehehe Tembang-tembangnya naik enak banget tuh Saya kayaknya Mempengaruhi ya Dalam karya Dalam sudi berkaryanya itu sangat mempengaruhi ya Ya lebih ke ini ya sih Real gitu ya Perjalanan Perjalanan hidupnya Oh begini banget Oh kayak gini Terlalu panjang juga perjalanan hidupnya Enggak Tertama karya itu langsung naik atas Tiba-tiba Tiba-tiba jadi Ini legend ya kan? Enggak Tetep dia proses kok dari bawah Sempet dia berurusan sama polisi beberapa kali Keluar masuk Dia ada juga kan Karena dulu jaman Tarto kan Orde baru ya Orde baru Kritik sosial itu Kritik sosial itu sangat Kritik sosial langsung dipegang Jangan coba-coba deh Kalau sekarang Buat temen-temen berisi Saya aja ga berani Dengan lagu yang nyondong lebih ke arah ke sana Aduh Tapi beliau ini kalau nongkrong gitarnya itu lagunya rasis-rasis Tapi ternyata dia penakut Ternyata Biasanya Kak Aji Reza Artisnya ini Jangan media Bahaya boy Ternyata Jadi pokoknya kita mah Berkarya aja lah Ya positif Pemuktinya Lebih ke Kehidupan yang nyata aja Jangan untuk Udah lah Udah mikir ke negara Jangan-jangan mikirin politik gitu Kadang ya semua di media itu semua sih Obrol semua doang Oh ya gini gini nih semua Goib ya Hmm di media tuh Berkeluar-keluar gini 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 Ternyata Fakta kenyataan yang sesungguhnya Ga seperti itu Kebanyakan begitu Lebih baik Kita mending Kebalik aja gitu Ya dia biasa Berkarya aja Berkarya aja udah Hati-hati ya Masih kuliah nih di Strom Kuliah Belum Belum lulus temen-temen Doain aja Amin Kalau masih pokirin udah-udah lulus Ya semoga ya Buat AOLE Semoga Albumnya itu lancar Amin Album yang berapa AOLE Album pertama di Solo saya Oh iya bagus lah Alhamdulillah Pertama lebih kaset Terbeda tergakap Kelas doang Ya udah lulus dulu ah Lulus dulu ah Lulus dulu ah Lulus dulu ah Malar mulu sih Kantin mulu sekolahnya Hahahaha Mangkir Itu juga ada Banyak ya Angkatannya Kuliah disini Banyak banget Barang Jibon Jibon Jibonfire Terus Banyak ya tadi Banyak temen-temen musik yang lain Mungkin Lulus itu Pantai Guang Mungkin temen-temen di Corel Kid tuh Maunya si Bex gitu Mungkin dari rangkasnya Mungkin Adalah Dari Mungkin Angkirang banyak banget Gak kaitung Jakarta Ada Jadi buat temen-temen Balik lagi Untuk musisi Temen yang Komula Kayak kita Terbatasan dengan Materi Sekali lagi Gua rekomendasiin Mampir-mampir dulu lah Kesini ke Strom Record Biar tau Ya ngobrol-ngobrol Kayak sharing kita Kita kenal Makata sayang Ya betul Sini juga bisa nginep kok Ya kan Kayak jauh-jauh kayak Gak usah ribet-ribet Buat mikir penginepan Kok banyak Kok banyak kok Motel merah putih Oh iya teman-teman Ini tanggal berapa 14 Kebetulan Ulang tahun Doi Selamat ulang tahun Tadi abis makan-makan Kita Kaparesa Gak ada lagi latihan Doi lagi Oh ada Kongser Kongser di Bandung Jadi Yang Ada lagi Ini Tak Belum Tidak Ia Semalam Terus Yang mau ditanya Saya tidak ingat Lupa Lagu Terakhir Terakhir Yang Dicipta di album pertama semalam itu apa gitu apa ya 40 Desember sekarang ya semalam tuh bener gitu ya gue juga denger belum tidur semalam sebetulnya kalau lu belum tidur ya belum oh pantusan dengerin ya banget ya gila banget ya gila banget Regi eh gaji banget pesannya tadi itu semangat terus semen semangat men ya men biar ngegar men terima kasih banyak Mas bokir sudah meluangkan waktunya untuk apa ya ngecaprak bareng ya kan kongko acak di episode kali ini ya ma terima kasih banyak juga ya siapnya debokir yang pingin juga boleh melalui saya atau DM langsung ke pokir atau nanti saya cantumkan media sosialnya terima kasih banyak debokir Oke bujang lapuk Moga sukses dan jaya udah selalu oke album-album selanjutnya semen semangat men kocak kong kocang word ngegar men nasib wongsi orang duwe kegawaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton